Baik teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan hari ini kajian kita bertemakan kesabaran Sebagai pembuka segala kebaikan gitu ya Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, apa sih sabar? Sabar itu adalah habis, sabar itu adalah pengendalian diri Pengendalian hati, pengendalian diri terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan Itu namanya kesabaran Sabar itu adalah pengendalian diri Karenanya kita tahu mana yang sabar, mana yang nyerah Ya udah deh habis, gak bisa ngapa-ngapain, udah sabar aja Itu sabar apa nyerah? Serah Gitu Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan Sabar itu pengendalian diri Di saat ada suatu hal yang kita inginkan Tapi kita tidak boleh melakukannya Atau tidak perlu melakukannya Atau tidak baik melakukannya Gitu ya, kita memiliki pengendalian terhadap hal tersebut Itu namanya sabar Pengendalian diri dari protesnya hati Nah, kira kurang lebih seperti itu Kalau saya bahasain dengan bahasa yang gampang Pengendalian diri terhadap protesnya hati Teman-teman sedikit sekalian Bukan protesnya anggota tubuh, bukan Tapi protesnya hati Nah, udah anggota tubuhnya protes Nah, itu berarti Sudah pasti hatinya juga protes sebelumnya Nah, ini dari protesnya hati Kita sudah bisa mengendalikan diri Itulah yang namanya Kesabaran Begitu ya Sedikit sekalian saya melihatkan Sabar ini dalam bahasa Arab Dekat sama bahasa Sibur Sobrun Bahasa Arabnya sabar Ya Fasobrun jemil Katanya Nabi Allah Nabi Yaakub A.S. Fasobrun jemil Sabar itu indah Sobrun itu bahasa Arabnya Gitu ya, bahasa Arabnya sabar Sober Berarti memang diambil dari kata bahasa Arab ya Teman-teman sekalian Dekat sama bahasa Yang juga bahasa Arab Sibur Apa itu Sibur? Sibur itu artinya Jadam Tahu jadam? Tahu jadam ya Pahit ya Warnanya hitam Rasanya pahitnya luar biasa Suka dipakai sama ibu-ibu Buat nyapih anaknya Itu Sibur Sibur Bahasa Arabnya Bahasa Indonesia Biasa disebut Jadam Teman-teman sekalian Kok mirip ya bahasanya Karena memang yang namanya sabar itu pahit Tapi buahnya Manis Kapan itu manisnya Ya sabar aja Sabar aja tungguin Tapi ntar kapan-kapan Pasti buahnya manis Nah itu bahasa sabar ya Baik teman-teman sekalian Kapan kita perlu bersabar Nah ini para ulama Mengelompokkan Tiga jenis Kesabaran Tempat yang kita perlu Bersabar Itu ada tiga Ada tiga tempat Kesabaran Dan ini Menentukan Derajat-derajat Kesabaran Maksudnya Ada sabar Kelas Ada Maksudnya Tingkatan kesabaran Kita harus punya Semuanya Dari ketiga Tempat kesabaran tersebut Emang semuanya nih Harus kita sabarin Yang pertama Kita harus sabar Ala fi'lil to'at Untuk mengerjakan Ketaatan Teman-teman sekalian Ngerjain ketaatan Perlu sabar Puasa perlu sabar Atau enggak? Perlu sabar Kalau enggak sabar-sabar Buka sebelum waktunya Kan gitu ya? Wow Udah ini lemes banget Kedengeran adhan Waduh langsung Lawakbar Lawakbar Bismillahirrahmanirrahim Buka gitu ya Abis itu kemudian Tes-tes Percobaan Lagi latihan adhan Ternyata Nah itu Tonton sekalian Harus sabar Harus beneran Dan nungguin Ibadah Perlu sabar Tahajud Perlu sabar Perlu sabar Kalau enggak sabar-sabar Ngantuk Disabarin Ngantuk Tiap hari Enggak apa-apa Ntar lama-lama juga Hilang Ngantuknya Jadi terbiasa Allah bisa Karena Biasa Teman-teman Sekalian Semua ibadah Perlu sabar Solat perlu sabar Atau enggak? Perlu sabar Orang kalau enggak sabar Ngerjain solat Gimana? Tuh yang kayak anak kecil-kecil Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 Kita emaknya Ngeliatnya bingung Yang punah Itu solat Apalagi Lagi lombaan Gitu Kayak dikejar apaan Itu karena Solatnya tidak Hadir majlis Perlu sabar Atau enggak? Perlu sabar Makanya nih Yang hadir-hadir Di majlis ini adalah Ahli-ahli sabar Amin Amin Itu ya Kalau enggak sabar Sabar Keluar sebelum Waktunya Malahan Kalau enggak sabar Enggak datang Teman-teman sekalian Kalau enggak sabar Enggak datang Nah itu semuanya Diperlukan kesabaran Ala fi'lit ta'at Untuk mengerjakan ketaatan Buat pakai jilbab Perlu sabar apa enggak? Perlu sabar Bukan buat Latihan jilbapan Ya bukan Gitu ya Modelnya Waduh Susah setengah mati Bukan Bukan yang begitu Maksud saya Tapi di saat lagi Panas Kegerahan Gitu kan Belum lagi Suka ada yang bilangin Kok kayak Ibu-ibu pengajian Bilang aja Saya emang Ibu-ibu pengajian Iya enggak Ibu-ibu-ibu pengajian kan Iya Gitu Jadi enggak apa-apa Kalau dibilang kayak gitu Kayak ustazah Amin Orang kalau membayangin Ustazah selalu tua ya Jadi kalau dibilangin Ih kerudungannya Kayak ustazah Orang bayanginnya Siapa ya gitu Ibu-ibu bayanginnya Setelah lima aja Baik Teman-teman Seikut sekalian Yang saya melihatkan Jadi gitu Mengerjakan Ketaatan Diperlukan Adanya Kesabaran Bakti Sama suami Sabarnya Tingkat langit Ketujuh Teman-teman Seikut sekalian Yang saya melihatkan Benar-benar Sabarnya Luar biasa Ngadepin Anak Ngadepin anak Waduh Lagi tuh Tingkat sabarnya Harus gede Baktim orang tua Waduh Sabar juga Makanya Emang ngadepin Ketaatan Jalanin Ketaatan Perlu Sabar Perlu sabar Sampai kabar Hatta Hatta Kaliyakin Sampai datang Sesuatu Yang Pasti Apaan tuh Sesuatu yang pasti Mati Gak ada yang Lebih pasti Daripada Mati Maka Yaudah Sabar Sampai mati Jadi teman-teman Seikut sekalian Yang saya melihatkan Jalanin taat Kita perlu Sabar Yang kedua Perlu sabar Ala Telkil Muharramat Buat Ninggalin Yang haram-haram Perlu Sabar Ketika ada Seorang Laki-laki Yang bukan Mahrommu Mulai Menggodamu Perlu Sabar Meninggalkan Dosa Teman-teman Seikut sekalian Ninggalin Dosa Perlu Sabar Dulu gak Kalau gak sabar Sabar Kerjain lagi Gitu Seikut sekalian Saya muliakan Ninggalin Ribah Perlu sabar Apa gak Perlu sabar Apalagi Kalau udah Diajak-ajakin Wah Ini ya Orang lagi pada Ngomongin orang Rasanya Gatel Gitu Mulut kita Kepengen ikut Nimpalin juga Nah itu Perlu kesabaran Dah pergi Kamer mandi Dulu aja Gitu kan Teman-teman Seikut sekalian Ninggalin Bohong Perlu sabar Apa gak Perlu sabar Kadang-kadang Di saat suami Lagi nyecer Nanya Duh Rasanya Kepengen Bohongin aja deh Gitu ya Ini kayaknya Bohong cepet nih Gitu Ini yang ketawa Antara 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 geli Ngebayangin Sama pengalaman Pribadi Gitu ya Teman-teman Teman-teman Sudah ikut sekalian Ninggalin Kemaksiatan Perlu sabar Sudah ikut sekalian Lagi ngeliatin Jaman-jaman dulu Tuh ya Baju saya Kayak begitu Gitu Ada jeans Ada t-shirt Gitu kan Kayaknya saya Kalau pake Baju kayak Begituan Keren Perlu sabar gak Ninggalinnya Perlu sabar Sudah ikut sekalian Yang saya menurutkan Diperlukan Kesabaran Meninggalkan Kemahasiatan Dan ini Kesabaran yang ini Tingkatannya Kalau kita berhasil Menghadapinya Lebih tinggi Daripada Tingkatan Kesabaran Fialetat Sebab namanya Ngerjain Ketaatan Semua orang Muslim bisa Tapi Ninggalin Kemahasiatan Ninggalin Perbuatan Dosa Hanya Pilihan Pilihan Allah Yang dapat Melakukannya Hanya Pilihan Allah Yang dapat Melakukannya Lagi Jalan Eh Kelihatan Ada yang lucu-lucu Di depan Cowok Maksudnya Ada cowok Kayaknya Bening Istilahnya Anak-anak Udah Zaman Sekarang Kalau Lihat yang Cakep-cakep Bahasanya Bening Lucu Lucu Ya Ya Udah Belang Ketawa Kalau lucu Ya Allah Ya Allah Teman-teman Serikus Kalian Ada yang Lewat Depan Kita Antara Pengen Lihat Sayang Rezeki Mubazir Katanya Mubazir Tinggalin Mubazir Ustazah Mengagumi Ciptaan Allah Ustazah Ada yang Begitu Juga Ya Allah Antara Ghaddul Basar Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Teman-teman Sedihku sekalian Katanya Nabi Muhammad Sesungguhnya Memandang Nih Saat Kelihatan Yang laki Melihat Yang cewek Set Kelihatan Nih Apa tuh Katanya Berawal Dari Pandangan Mata Lalu Turun Ke Hati Mulailah Debar Debar Ya Allah Ini Buat siapa Nih Ustazah Buat para Jomblo Ya Enggak Buat semua Orang Emang Ujiannya Buat orang Yang belum Nikah Aja Yang udah Nikah Juga Yang udah Nikah Juga Cuman Yang belum Nikah Lebih Gede Harus Diakui Itu Teman-teman Sedihku sekalian Inan Nomor Samun Mesmu Minsi Hamil Iblis Ilmerju Memandang Dari Pandangan Pertama Adalah Anak Panah Beracun Yang Dikirimkan Oleh Iblis Kedalam Hatimu Tuh Dia tuh Panah Panah Beracun Mantar Kaha Mahafatan Minni Kata Allah Kata Allah Dalam Hadis Diskusinya Mantar Kaha Mahafatan Minni Abdeltuhu Imanan Yejid Halawatuhu Fi Gelbi Nah itu Setiap Kali Anak Panah Beracun Dikirimkan 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 Oleh Iblis Allah Berfirman Kepadamu Pada saat Tersebut Siapa Yang Meninggalkannya Karena Aku Aku Akan Menggantikan Untukmu Keimanan Yang Kamu Rasakan Manisnya Dalam Hati Masya Allah Jadi Begitu Ngeliat Cakep Tuh Gitu Langsung Kita Tundukkan Pandangannya Matanya Jangan Lihat Nah itu Butuh Sabar 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 Gitu Nah itu Ketika kita Sabar Mengendalikan Pandangan Kita Allah Berjanji Dan siapa Yang lebih Bagus Janjinya Daripada Allah Siapa Yang lebih Bisa Menunaikan Janjinya Daripada Allah Siapa Yang lebih Benar Daripada Allah Janjinya Inna Allah Tidak Akan Pernah Melanggar Janjinya Kata Allah Dalam Al-Quran Teman-teman Seri Sekalian Yang saya Muliakan Maka Bersiap Siaplah Untuk Janji Allah Dia Begitu Ngeliat Yang lucu Alhamdulillah Cara Saya Buat Menundukkan Pandangan Sehingga Allah Akan Gantikan Untuk Saya Manisnya Iman Yang saya Rasakan Dalam Hati Gitu Setiap Kali Ngeliat Yang cakep Astagfirullah Gitu Kan Nundukin Mata Eh Siap Siap Nih Amma Manisnya Iman Gitu Manisnya Iman Gimana Sih Teman-teman Serikus Kalian Kau Sudah Merasakannya Manisnya Iman Saat-saat Munajatmu Dengan Allah Jadi Terasa Nikmat Manisnya Iman Gitu Saat-saat Hadir Di majelis Berasa Enak Apaan Itu Namanya Kalau Bukan Manisnya Iman Kalau Orang Nggak Ngerti Manisnya Iman Ngeliat Ibu Duduk Di Pengajian Dari Jam 8 Pagi Mampu Kurang Kerjaan Gitu Katanya Orang Yang Nggak Ngerti Manisnya Iman Tapi Buat Kita Yang Ngerasain Manisnya Iman Ditunggu Tunggu Kapan Minggu Terakhir Lama Benar Gitu Ada Pada Manisnya Iman Dan Manisnya Iman Ini Kemanisan Yang Akan Membawa Kemanisan Yang Akan Bawa Kemanisan Nggak Bawa Diabet Nggak Bawa Gula Darah Nih Manis Yang Ini Manis Yang Semakin Manis Semakin Manis Hingga Berujung Dengan Surganya Allah Alhamdulillah Soalnya Itu Sekalian Yang saya Muliakan Jadi Mengerjakan Ketaatan Perlu Sabar Meninggalkan Dosa Perlu Sabar Semuanya Katanya Para ulama Buat Ngerjain Taat Allah Kasih 300 Derajat Fahala Dari Kesabaran Tersebut Buat Ninggalin Dosa Allah Kasih 600 Derajat Dari Kesabaran Tersebut Begitu ya Kemudian Yang terakhir Kita Perlu Buat Merasakan Buat Buat Sabar Sabar Itu Diperlukan Indah Muku'il Makarih Ketika Terjadi Hal-hal Yang Tidak Menyenangkan Di saat Kita Di uji Di saat Sesuatu Terjadi Di luar Kendali Di saat Sesuatu Terjadi Tidak Seperti Yang Kita Harap Harapkan Serikus Kalian Dan Memang Memang Gak Akan Ada Ceritanya Orang Hidup Di atas Muka Bumi Ini Gak Di uji Mau Yang Kaya Mau Yang Miskin Mau Yang Laki Mau Yang Perempuan Ujiannya Sama-sama Gedenya Teman-teman Serikus Kalian Ujiannya Sama-sama Gedenya Begitu kan ya Ujiannya Sama-sama Besarnya Gak Berarti Kemudian Yang Laki-laki Diuji Lebih Besar Daripada Yang Perempuan Gak Juga Tapi Bahwa Ujian Yang Paling Besar Datang Kepada Para Nabi Kemudian Para Wali Kemudian Para Orang Soleh Terus-terus Kebawah Itu Iya Katanya Nabi Muhammad A.S. Albala Muakkalun Bil Ambiya Tummal Awliya Tummal Adna Fal Adna Musibah Ujian Itu Paling Gede Datangnya Kepada Para Nabi Memang Mereka Kelasnya Paling Tinggi Kan Ujiannya Juga Paling Susah Kan Gitu Ya Anak TK Gak Bakalan Diuji Dengan Ujiannya Kelas SMA Nah Itu Allah Subhanahu Wata'ala Punya Kehendak Maka Kalau Semakin Tinggi Pohonnya Pesti Akan Semakin Kencang Anginnya Kalau Gak Mau Kena Angin Yang Kencang Yaudah Gak 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 Kayangan Gitu Ya Tapi Diincek Incek Orang Udah Gak Apa-apa Sekalian Jadi Pohon Aja Teman Teman Sekalian Anginnya Juga Pesti Kenanya Dan Alhamdulillah Gitu Ya Antara Pohon Antara Rumput Dicerabut Rumput Dicerabut Kemudian Dibuat Makanannya Kerbau Amat Pohon Yang Kemudian Tumbang Banyakan Mana Banyakan Rumput Dicerabut Daripada Pohon Tumbang Bukan Mendingan Kita Jadi Pohon Aja Sekalian Yang Tinggi Toh Juga Insyaallah Semakin Tinggi Pohonnya Semakin Kuat Akarnya Sehingga Ia Tidak Mudah Untuk Tergoyahkan Akarnya Apaan Sabar Gitu Itu Akarnya Bikin Kekuatan Pondasi Yang Sangat Kuat Sehingga Kita Tidak Mudah Dirobohkan Saudariku Sekalian Saya Melihatkan Para Nabi Nabi Dapat Ujianya Paling Gede Gede Di Antara Nabi Nabi Ini Ada Para Rasul Rasul Diuji Sama Allah Lebih Gede Lagi Ngadepin Umat Yang Gak Beriman Nabi Nuh Da'wah 950 Tahun Ya Allah 50 Orang Aja Gak Nyampe Yang Ikutan Kepada Agamanya 950 Tahun Teman Teman Serikus Kalian Artinya Dalam Masa 10 Tahun Belum Ada Satu Belum Tentu Ada Satu Yang Ikut Kayak Apaan Rasanya Dalam Sekitar 50 Tahun Berada Satu Yang Ikut Luar biasa Benar Makanya Kalau ditanya Siapa Orang-orang Yang Paling Sabar Para Nabi Nabinya Allah Nah Itu Di antara Para Rasul Ada Pilihan Pilihan Sekitar 25 Orang Bukan Sekitar Jumlah Mereka Ada 25 Orang Yang Merupakan Nabi Nabi Yang Kita Wajib Mengetahui Nama Namanya Tingkat Kesabarannya Yang Paling Ekstra Nah Di antara Nabi Nabi 25 Tersebut Ada 5 Nabi Yang Kesabarannya Paling Ekstra Di Ujinya Paling Gede Dan Sabar Mereka Luar biasa Hum Ulul Azmi Mereka Adalah Para Ulul Azmi Gitu Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Nabi Besar Muhammad Sallallahu Assalam Secara Urutan Tahun Kenabian Atau Nabi Muhammad Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Nabi Nuh Alayhi Salam Secara Urutan Derajat Kesabaran Secara Urutan Derajat Yang Paling Mulianya Di sisi Allah Nabi Muhammad Ya Allah Teman-teman Sejikus Kalian Di uji Segala Macam Ujian Ya kan Dari Ditinggal Oleh Orang Yang Dia Cinta Dari Dicaci Maki Orang Dari Diberi Kemiskinan Dari Diberi Kelaparan Dari Ya Allah Apaannya Sudah Pernah Dilempari Orang Pake Batuk Pernah Dihusir Orang Pernah Lagi Sujud Diinjak Palanya Pernah Ya Allah Ya Allah Yang Dari Allah Yang Langsung Dikasih Sakit Pernah Dikasih Miskin Pernah Begitu kan Kuat Bener tuh Baginda kita Alihissalatu Assalam Di fitnah Pernah Dikata-katain Kenyang Ya Udah Segala macam Ujian Dirasakan Nabi Muhammad Alihissal Ditinggal Wafat Oleh orang-orang Yang dicinta Duh Nabi Meninggal Dunia Di usia 63 tahun Semua anaknya Udah Kagak ada Kecuali Sayyidah Fatimah Padahal Umur 63 tahun Kan Tidak Tua-tua Amat Juga 63 tahun Teman-teman Suri Sekalian Anak Semua Meninggal Istri Ditinggal Istri Udah Pernah Begitu kan Ya Allah Ya Allah Alihissal Semua jenis Ujian Pernah Dirasakan Kenapa Karena memang Saudariku Sekalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Nabi Muhammad Sebagai Uswatun Hasana Bagaimana Mungkin Dia menjadi Suri Tauladan Bagi umatnya Yang sampai Di akhir Zaman Jika beliau Tidak Pernah Merasakan Kepedihan Yang sama Dengan Yang dirasakan Oleh umatnya Jadi umatnya Ini dapat Ujian Apapun Bisa Lihat Nabi Muhammad Alihissal Assalam Gitu Sabar Beliau Ketika Diuji Duh Sabarnya Nabi Itu teman-teman Suriku Sekalian Subhanallah Subhanallah Keajaiban Hati Diminiki Sama Nabi Muhammad Dilemparin Anak-anak Kecil Dilemparin Orang-orang Gila Orang gila Ngelemparin Dia Coba Gimana Rasanya Waktu Hijrah Ke To'if Dilemparin Kalangan Budak-budak Panggilin Tuh Amat Pemukanya Kures Tuh Lemparin Muhammad Orang-orang Kemudian Habis Dibagiin Uang Bagiin Uang Receh Anak Kecil Kecil Orang-orang Gila Kemudian Lagi Budak-budak Badi Ngambilin Batu Ngelemparin Nabi 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 Dilemparin Bukan Pemuka Kuresh Dilemparin Nabi Budak yang merintahkan aku buat hijrah kenapa hijrah saya diginiin ya Allah kan begitu tuh serikus kalian yang saya muliakan kita aja kalau nikah dengan diperintah sama orang tua kita misalnya, karena mereka mau kita akhirnya nikah juga, kalau laki-laki itu kemudian jadi laki-laki yang gak bener kita ngaduh mas siapa ya, sama orang tua mama gimana sih ma, kok ngawinin saya mah kayak beginian ma laki-laki modelnya kayak begini kan kita ya, ayah kok ayah ngawinin saya mah laki-laki model kayak begini sih ya, gitu teman-teman serikus kalian, ini Nabi Muhammad hijrah diperintahin sama Allah begitu hijrah malah dilemparin pantas-pantesnya kan Nabi nanya ya Allah dimana engkau ya Allah disaat mereka melempari aku ini salah skenario apa gimana nih ya Allah ini salah alamat hijrah apa gimana nih saya nih kenapa kok jadinya kayak begini serikus kalian yang saya muliakan Nabi ketika lari tunggang-langgang kayak begitu ketika dilemparin apa yang dilakukan lari Nabi nya ketika udah dapet tempat yang aman beliau kemudian duduk dengan memandangi kulit kakinya memandangi betis kakinya yang udah gak rupa-rupa betis karena anak-anak kecil tersebut melempari beliau dengan batu-batuan kerikin sama Nabi diusapin darah-darah yang keluar dari betis beliau alihi salatu wassalam betis paling mulia yang ada di atas muka bumi ini Nabi angkat tangan katanya Zaid bin Harithah oh saya ngabur aja deh saya jauh aja deh saya takut nih Nabi kalau doain orang taif nih biar diturunin adab saya takut saya kena juga karena saya gak cukup ngejagain Nabi Muhammad saya ngerasa saya sembrono jagain Nabi sampai bisa Nabi nya luka-luka kayak begitu ya Allah ini kalau Allah turunin adab ini kayaknya saya kena juga nih merinding Zaid bin Harithah menjauh dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam takut nih Nabi doa kayak gimana nih nanti bakalannya dijabah ma'ala doanya orang ditolimin kan dijabah ma'ala jadi buat yang sedang merasa tertolimi doalah yang enak-enak doa yang enak-enak ya jangan kemudian ya Allah bales dia itu gak enak teman-teman saya sekalian doa yang enak-enak ya Allah kasih saya rumah yang gede kan enak ya ya Allah anak saya ya Allah jadikan soleh-soleh mumpung doanya lagi mustajam jadi teman-teman saya sekalian Nabi angkat tangannya kemudian Allahumma ilaika asyuku ya Allah izinkan aku untuk mengadu wih Nabi mengadu Nabi mengadu ilaika inni asyuku ilaika ya Allah aku mengadu kepadamu apa yang mau diaduin Nabi orang-orang taif bu'fahalati betapa lemahnya diriku ya Allah ya Allah Nabi gak nyalahin orang taif teman-teman saya sekalian Nabi gak nyalahin anak-anak kecil-kecil yang melempari beliau atau budak-budak gak ada ya Allah aku mengadu kepadamu betapa lemahnya diriku betapa tidak mampunya aku untuk mencari jalan keluar atas setiap permasalahanku aku mengadu kepadamu betapa tidak mampunya aku mencari jalan keluar atas permasalahanku ya Allah jangan serahkan aku kepada musuh jangan serahkan aku pula kepada hawa nafsu yang dapat mengendalikan aku jangan ya Allah jangan biarkan aku dikuasai hawa nafsu sehingga aku mendoakan buruk buat orang lain jangan jangan biarkan aku dikendalikan hawa nafsu Allahumma illam yakun alaya bika wababun fala ubali ya Allah selagi engkau tetap cinta padaku selagi engkau tidak murka padaku apapun yang terjadi aku tidak peduli Allah Allah sabarnya baginda kita selagi apapun terjadi selagi engkau tetap cinta padaku tidak marah padaku aku tidak peduli meski andai tubuhku tercacah-cacah meski andai darah-darah keluar dari seluruh tubuhku meski orang perlakukan aku dengan apapun selagi engkau tetap ridok padaku selagi engkau tetap ridok padaku selagi engkau tetap cinta padaku selagi engkau tidak murka padaku ya Allah apapun yang terjadi aku tidak peduli pengendalian hati macam apa yang dimiliki Nabi Muhammad kesabaran tingkat apa ini yang dimiliki Nabi Muhammad gak lama kemudian datang dua malaikat wahai rasul kami penjaga dua gunung sudah izin kepada Allah untuk datang padamu kami menawarkan padamu untuk dihancurkannya taif dihimpit orang-orang yang tadi menyakitimu itu wahai rasul izin apa yang katanya Nabi Muhammad dijawab oleh Nabi Muhammad Nabi Muhammad bilang jangan deh jangan udah kembalilah kalian kepada dia yang telah mengutus kalian saya gak minta itu terus yang menyakitim kau ya rasul inilah juwani kerujamin aslabihim durriyatan ya budunallah kalaupun mereka gak beriman saya masih berharap saya masih mendoakan semoga dari rahim mereka dari sulbi mereka yang laki-laki dari rahim mereka yang perempuan yang udah nyakitin Nabi yang udah ngelemparin Nabi pakai batu ini doanya Nabi apaan nih gak di dunia biar di akhirat gitu mereka disiksa enggak teman-teman sulbi sekalian aku berharap kalaupun mereka yang gak beriman dan gak ada harapan buat beriman saya tetap berharap anak mereka nanti yang akan beriman didoain dapet keturunan soleh teman-teman suriku sekalian didoain dapet keturunan soleh teman-teman suriku sekalian yang udah melempari beliau dengan batu pengendalian hati macam apa yang sudah dimiliki baginda kita Rasulullah s.a.w. untuk kemudian kita kembali kepada diri kita kesabaran tingkat apa yang sudah engkau miliki ketika ada seseorang baru kita senyum dia gak senyum doang sakit hati nyampe sebegitu ya Allah gimana nih yuk ah belajar buat sabar insya insya Allah tiga derajat kesabaran ini ya yang pertama indafialit taat butuh sabar 300 derajat yang kedua ninggalin dosa perlu sabar 600 derajat ketika datang keadaan yang tidak menyenangkan datang ujian perlu sabar menghadapinya ada disana 900 derajat seorang itu sekalian yang saya melihatkan yang dijanjikan sama Allah buat orang-orang yang sabar banyaknya luar biasa banyak banget makanya kita memperlu sabar janjinya Allah kepada orang yang sabar banyaknya luar biasa dari dunia bukan hanya akhirat yang akhirat jelas pahalanya kata Allah Allah akan bagi pahalanya orang yang sabar gak pakai hitungan dan katanya para ulama kalau udah yang mahadermawan bilang gak pakai hitungan itu udah siap-siap kaget aja ntar buat orang-orang yang sabar lagi pula nih orang sabar ini kan gak terlalu kelihatan kita gak bisa ngukur sabarnya orang ya kan gitu ya teman-teman sekalian ini waktu duduk kayak begini nih yang pakai kerudungan paling lebar kelihatan apa gak kelihatan coba dong dibikir kalau saya nanya ini diantara semua yang duduk kayak begini nih yang kerudungannya paling gede gitu misalnya kerudungannya paling sabar yang kerudungannya paling gede kelihatan apa gak kelihatan yang paling sabar kelihatan apa gak enggak kelihatan yang pakai kerudungan ungu kelihatan apa gak kelihatan tapi yang lagi puasa kelihatan apa gak enggak enggak kelihatan nah itu karena ya makanya puasa itu bagian dari kesabaran katanya Nabi Muhammad puasa setengah kesabaran gak kelihatan itu kesabaran gak kelihatan teman-teman sekalian yang saya melihatkan nih kesabaran gak bisa ngukurnya karenanya kemudian jadi amal ibadah yang Allah sendiri yang ngukur Allah sendiri yang ngukur nanti Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya gak pakai hitungan gak ada hitungan pahalanya jadi malaikat-malaikat tuh cuma ngitungnya gitu doang waktu di uji dia sabar gitu doang gitu ya dia ngerjain apa-apa sabar-sabar itu cuma itu tulisnya sabar-sabar gitu doang yang ngasih pahalanya Allah sendiri yang gak bisa kita bohongin ya malaikat juga kita gak bisa bohongin cuma maksudnya Allah yang tahu nih hati-hati kita masing-masing nanti hari akhirat Allah subhanahu wa ta'ala yang bagi kepada kita kesabaran pahalanya Allah yang akan memenuhinya bagi orang-orang yang sabar saudariku sekalian yang saya muliakan yang sebelum akhirat sebelum negeri akhirat ini masih di dunia orang kalau sabar itu bakalannya dapet deh semuanya katanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Allah cinta kepada hamba-hambanya yang kalau udah dicinta sama Allah subhanahu wa ta'ala apa sih yang gak dikasih sama Allah kata Allah aku ketika cinta kepada seorang hamba aku akan menjadi mata yang dia melihat dengannya menjadi telinga dia mendengar dengannya menjadi tangan dia bergerak dengannya menjadi kaki yang dia yang dia melangkah dengannya aku kalau cinta kepada seorang hamba ketika dia minta aku akan beri ketika dia berlindung kepada aku aku akan beri padanya perlindungan ya itu buat orang yang sabar kayak begitu udah dicinta sih sama Allah bakalannya semua-mua urusan menjadi mudah bagi orang-orang yang sabar jalanin aja jalanin aja dulu teman-teman disabarin aja disabarin 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 bakalannya apa yang kau inginkan semuanya akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dicinta sama Allah mendapatkan pujian dari Allah mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dapat pujian dari Allah Nabi Allah Ayyub alihissalam waktu sabar Allah puji beliau ni'mal abad innahu Allah oh si Ayyub kata Allah seindah-indah hambaku dia adalah seseorang yang selalu kembali padaku kesabarannya berbuah pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah sekalian yang saya muliakan kemudian lagi dapetin apa yang diinginkan apa yang diinginkan bisa dapet nih fasbir innal akibata lilmutaqin kata Allah sabarlah kalian nanti kalau kalian sabar sabar jalanin jalan takwa innal akibah Allah akan berikan kepada kalian akibah akhir yang baik keberhasilan kesuksesan akan didapat oleh orang-orang yang mau bersabar ini dunia ini bahkan kepada orang yang gak beriman sekalipun yang sabar-sabar Allah kasih Thomas Alva Edison si penemu listrik waktu ditanyain siapa yang menemukan listrik katanya anak di kelas gak tau pak saya gak nemu teman-teman sekalian dia menemukan bola listrik sampai bisa nyala gitu itu kenapa dia dikasih sama Allah kemuliaan dunia kemuliaan akhirat kan urusannya maiman kemuliaan dunia sampai sekarang namanya orang masih sebut dengan kemuliaan ya Allah kalau aja dia beriman kalau dia beriman ini kayaknya pahalanya luar biasa benar lampunya dipakai buat ngaji lampunya dipakai buat segala macam serikus sekalian saya melihatkan ini dia nih waktu menemukan menemukan listrik itu emang gak pakai kesabaran wuduh luar biasa sabarnya nyobain gak berhasil nyobain gak berhasil nyobain gak berhasil sampai rambutnya panjang gak sempet matang ini rambutnya panjang ini jenggotnya panjang awut-awutan gak sempet ngapa-ngapain sabar bener sampai kabarnya dia itu dikali yang ke seribu kurang lebih baru bisa nyala lampunya waktu dibilang apa yang membuatmu sabar gak menyerah nyobain gak berhasil nyobain gak berhasil dia bilang siapa yang gagal ini keren sabarnya luar biasa siapa yang gagal enggak sih gak pernah gagal saya hanya sudah menemukan 999 cara bikin lampu gak nyala dan menemukan satu cara dikali yang ke seribu bikin lampu tersebut nyala gitu tuh sabar bener sama Allah dikasih teman-teman suruh sekalian urusan-urusan apapun aja mesti disabarin sabar 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 ngadepin anak bandel yang sabar teman-teman suruh sekalian yang sabar ngadepin suami yang bandel yang sabar ngadepin ujian-ujian dalam kehidupan yang sabar gak apa-apa nanti akan ada hasilnya yang menyenangkan sebab Allah bilang yang sukses-sukses dunia yang sukses-sukses akhirat yang sukses dunia akhirat semuanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sabar maka bersabarlah bersabarlah sabar ngerjain ta'at yang sabar ninggal maksia yang sabar ketika diuji insya insya Allah insya Allah baik teman-teman suruh sekalian yang hal yang saya akan bahas juga ini ya apa aja hal yang bisa bikin kita jadi gampang sabar maksudnya nih tips-tips upaya-upaya apa aja langkah-langkah kita untuk bisa mendapatkan kesabaran karena memang ternyata semuanya tuh Allah berikan kesuksesan hidup dunia akhirat bagi yang sabar Allah karuniakan cintanya dengan kesabaran Allah karuniakan hidayahnya bagi yang sabar Allah karuniakan rahmatnya bagi yang sabar kata Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang sabar mereka akan mendapatkan katanya Allah pasti kami akan uji kepada semua manusia pasti kami akan uji apa-apa aja ujianya ya Allah ada kekhawatiran ketakutan ada dikurangin harta dikurangin anak dikurangin keluarganya ada dikurangin hasil panennya berikanlah berikanlah maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar orang-orang yang apabila di uji mereka mengatakan semua milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ula'ika bagi mereka ini ula'ika alayhim bagi mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala salawatun salawat apa itu salawat rahmat yang berbarengan dengan cinta ula'ika alayhim salawatun mirabhim warahmah dapet rahmat juga dapet cinta dapet rahmat wa ula'ika humul muhtadun dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk ya Allah petunjuk dapet rahmat dapet cinta dapet apalagi yang kau perlukan cuman perlu sabar pokoknya sabarnya tuh mesti gak ada ujungnya eh ustazah bener gak sih sabar ada ujungnya sebelum habis nih sabaran saya gitu kan ya teman-teman sekalian ya kalau sabarnya kecil ya ada ujungnya tapi kalau sabarnya luas gak ada ujungnya gak ketemu-ketemu ujungnya ujungnya mati kan gitu ya kalau udah mati udah tuh makanya kalau ada ulama bilang kayak imamul haddad gitu kan ya Allah kan hajat hajat ya Allah karuniakan segala karuniakan segala hajat-hajatku sebelum sudah beliau menyampaikan doanya sebelum habis kesabaranku wih mancem Allah ya Allah bagi cepetan ya Allah bagi cepetan ya Allah hajat saya ya Allah kasih cepetan sebelum habis kesabaran saya ya Allah maksudnya gimana sih ini gimana nih ini doa mengancam begini nih doanya mengancam ya Allah sebelum habis batas sabar saya ya Allah cepetan kabulkan hajat saya waktu ditanya kepada beliau imam maksudnya apa itu sebelum habis kesabaranku iyalah kalau mati kan habis kesabaran kita eh maksudnya gitu sebelum dateng kematian saya cepetan kabulin hajat saya ya Allah buruk dateng kematiannya hajatnya apaan hajatnya mendapatkan ampunan gitu ya ya Allah cepetan ampunin saya ya Allah sebelum dateng kematian saya ntar kalau dateng kematian saya dan kau belum mengampuni saya nasib saya kayak apaan ya Allah gitu katanya beliau subhanallah jadi teman-teman suruh ikut sekalian jadikan sabarmu tanpa batas dibalangnya dibilangan kalau mau kasih bilangan yang banyak sekalian 379.000 saya punya kesabaran 379.000 kan enak jadi kalau ada orang kemudian bikin kita gak sabar agak susah yang hitungnya 100.000 deh jadi kalau ada orang bikin kita nyebelin ya Allah saya kasih kesabaran saya sama dia ya Allah saya tinggal sisa 200 299 gitu maksudnya masih banyak nih nanti ada lagi yang bikin nyebelin Alhamdulillah gak apa-apena kamu sekarang saya sabar aja saya masih punya masih banyak sisanya gak bakalan habis kalau kayak begitu gak bakalan habis jadi teman-teman serius sekalian saya boleh akan jadikan sabarmu tanpa batas oke sekarang nih tips-tipsnya nih biar bisa sabar gimana sih hal pertama yang paling utama enak banget nih yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran tentang mereka yang sabar orang-orang yang disaat diuji mereka berkata semuanya dari Allah maka tips sabar yang pertama adalah fahamilah bahwasannya segala sesuatu milik Allah fahamilah tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah itu bikin kita jadi lebih sabar bikin kita jadi lebih sabar teman-teman saya kasih sekalian bikin kita jadi lebih sabar di saat handphone nih kalau kita bilang ini handphone ya iya sih punya saya sih tapi sejatinya punya siapa ina lila ina lila coba yang paling kecil aja nih ina lila semuanya milik Allah berarti handphone mu punyanya siapa kalau ilang wainah ilaihi roji'un diambil kembali sama pemiliknya kalau ilang diambil kembali sama pemiliknya jadi kalau beli handphone baru bilang phone aku adalah milik Allah dan engkau pun milik Allah akan ada waktu kebersamaan kita sampai pada waktu batas yang ditentukan oleh Allah kan itu ya aku menjadi milikmu dan kamu menjadi milikku tapi pada batas waktu yang ditetapkan oleh Allah semoga kita dapat bersama-sama dalam kebaikan handphone maksudnya sampai waktunya nanti gitu kan pas waktu handphonenya hilang ya sudah habis batas kebersamaan kita gitu goodbye ucapkan selamat tinggal bagi handphone kan begitu ya innalina semuanya punyanya Allah kan wa inna inaihi roji dari handphone sampai suami teman-teman suriku sekalian dari handphone sampai suami suamimu punya mu bukan dia adalah miliknya Allah emang sih kalau kecil rumah gampang kita ngelepas nya begitu ya gak juga usah aja handphone juga berat iya sih tapi teman-teman sekalian kalau kayak udah suami anak orang tua kan rasanya ya Allah tapi ya itu tadi innalillahi wa inna ilaihi roji nah terhadap hal-hal kecil ataupun hal-hal besar yang datang dalam kehidupan kita pahami itu innalillahi wa inna ilaihi roji sih ngebahkan ketika anakmu meninggal dunia ya Allah dia milikmu dan kembali padamu ummu sulim bisa melakukannya udah saya gak usah ulang lagi ceritanya ya kan luar biasa tuh sampai suaminya dateng dia sendiri yang ngabarin cara ngabarinnya gitu kalau tetangga minjemin kita barang katanya gitu eh barangnya diambil lagi kita berhak marah apa enggak gak boleh kata Abu Tolhah balikin harus balikin balikin lega hati lega hati habis itu bilang Abu Tolhah anak kita kan titipan Allah maksud kamu gimana anak kita udah meninggal dunia dia sudah diambil kembali oleh pemiliknya ya Allah Abu Tolhah marah karena memang tingkat kesabaran orang kan beda-beda nah ini tingkat kesabarannya um sulim udah sampai di tingkatan seperti itu bisa melihat anak sebagai miliknya Allah teman-teman suruh ikut sekalian saya muliakan minta kesabaran pada Allah dan jangan mikir kayak begini nih katanya usah aja ya kita tuh gak boleh doa minta sabar karena pasti bakalan diuji ya teman-teman suruh ikut sekalian ujian tuh udah ada takerannya tenang aja udah ada takerannya masing-masing justru kamu harus memiliki senjatanya yaitu sabar tadi itu kalau kita pahami segala sesuatu milik Allah seapa-apanya gak bakalan sampai depresi menurutmu yang depresi-depresi ketika ditinggal oleh anaknya sampai kemana-mana dia bawa guling anakku anakku bedah guling karena anakku udah meninggal dunia pikirannya gak kuat nih buat buat apa namanya nerimanya teman-teman sekalian yang gak bisa-bisa menerima kenyataan kemudian jadi gila menurutmu kenapa kalau bukan karena disebabkan tidak adanya kesabaran atau kurangnya kesabaran yang mereka punya jadi pilihannya mau ansabar mau angila mau ansabar mau angila sabar nah kalau kemudian kita mau sabar terfahamilah tidak ada yang kamu miliki sejatinya semuanya adalah miliknya Allah semuanya adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala maka ucapkan itu kepada suamimu tapi saat dia lagi tidur aja gitu ya kalau dia lagi melek bang kamu adalah miliknya Allah bang saat aku kehilanganmu bang eh jangan gitu lah jangan gitu ya oh berarti kamu udah siap kehilangan saya baiklah anak-anakmu miliknya Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman serikus sekalian apapun rumahmu miliknya Allah hartamu miliknya Allah gak ada yang milikmu sejatinya gak ada harta yang sungguh-sungguh menjadi milikmu adalah yang kau makan menjadi kotoran yang kau pakai menjadi usang dan yang kau sedekahkan di jalan Allah itu yang tersisa pahalanya kelak di hari akhirat itu yang benar-benar milik kita sejatinya maka perbanyak yang menjadi milikmu maksudnya bukan perbanyak beli baju ya perbanyak makan bukan maksud saya perbanyak yang akan sungguh-sungguh sejatinya menjadi milikmu kelak di hari akhirat itu perbanyaklah bersedekah soalnya itu sekalian yang saya muliakan sebab yang dimakan akan ada hisabnya yang dipakai akan ada hisabnya satu-satunya yang menjadi milik kita sesungguhnya di hari akhirat adalah yang kita sedekahkan di jalan serikus sekalian fahami segala sesuatu miliknya Allah itu akan lebih memudahkanmu untuk bisa sabar untuk lebih memudahkan untuk bisa sabar apapun kejadian-kejadian ini gak akan terjadi kecuali dengan izin Allah ya apa enggak ya apa enggak teman-teman serikus sekalian nih anakmu lagi jalan kemudian ini agak berat banget nih ya ada seorang teman cerita sama saya sampai sempet agak-agak goyah dan saya saya memaklumi dalam artian kita sebagai seorang hamba kenal saya orangnya seikus sekalian dia lagi jalan dia punya anak umur 3 tahun 3 tahunan dia keluar rumah lupa ngunci pintu dia gak tau kalau anaknya ngikutin dia nyeberang jalanan rumahnya pas di pinggir jalanan besar jalanan pantura dia lagi lewat kayak begitu anaknya ngikutin dia sih waktu lewat kan nyeberang kanan-kiri liatin kanan-kiri ada masih jauh kayaknya gitu kan dia sekeburu tuh nyeberang dia nyeberang pas kemudian dia mendengar suara teriakan dia mengolah anaknya tertabrak kontainer di belakangnya persis teman-teman serikus sekalian yang saya melihatkan hentakan-hentakan dalam kehidupan yang seperti itu seorang sahabat saya yang lain sahabat deket saya sama dia luar biasa kedekatan saya sama dia dia cerita tentang ujian dalam kehidupannya anaknya meninggal dunia karena kena air panas teman-teman serikus sekalian yang saya muliakan di usia sekitar 4-5 tahunan tahun berikutnya tepat setahun berikutnya anaknya yang lain kena air panas juga di rumah tetangga meninggal dunia juga dikuburin di tempat yang bersebelahan masuk rumah sakitnya bisa di kamar yang sama di rumah sakit yang sama dengan dokter yang sama di tahun yang sama di bulan yang sama di tanggal yang sama ujian dalam kehidupan teman-teman saudariku sekalian perlu iman perlu pemahaman makna inna lillahi wa inna ilaihi roji'ud kalau tidak kamu gila kalau tidak kamu depresi saudariku sekalian yang saya muliakan siapa yang tahan terhadap ujian-ujian yang semacam itu kecuali orang orang yang beriman kecuali orang orang yang beriman sekali lagi kecuali orang orang yang beriman kecuali orang orang yang sabar yang faham makna inna lillahi wa inna ilaihi roji'ud sampai di tahun-tahun begitu habis dapet ujian seperti itu tiap tahun setiap datang bulannya dia pasti akan telpon saya ustazah ustazah datang tanggalnya ya ustazah siapa lagi yang mau meninggal sampai begitu saya bilang enggak ada enggak ada yang akan diambil udah cukup enggak akan ada yang diambil kamu kembaliin kepada Allah banyakin sedekah banyakin doa sama Allah enggak akan ada yang diambil sampai dia punya anak lagi kemudian ya Allah ya Allah ustazah setiap datang bulannya apalagi pas waktu umurnya ya Allah ustazah anak saya meninggal pas lagi umur segini saya bilang ada Allah ada Allah ada Allah ada Allah enggak ada sesuatu terjadi kebetulan enggak ada soalnya sekalian tahunan dia enggak bisa berurusan sama kompor tahunan enggak bisa berurusan sama air panas kebayang kebayang traumanya seperti apa subhanallah soalnya sekalian yang saya muliakan emang dikirain orang enggak orang kena air panas enggak melepu-lepu gitu badannya dan kebayang kayak apa rasanya kau melihat anakku di usia 4 tahun lagi lucu-lucunya melepu-lepu badannya subhanallah ujian dalam kehidupan saudariku sekalian yang saya muliakan diperlukan kesabaran diperlukan sabaran mau dinaikin derajat mau dinaikin derajat mau kita lewati untuk membuat menaik kelas itu yang namanya ujian dalam kehidupan jangan pernah bertanya kenapa harus saya ya Allah sebab Allah bisa banget buat menjawab kenapa enggak kata Allah kenapa enggak aku ingin menaikkanmu aku ingin meninggikan derajatmu dan biarkan aku melakukannya dengan caraku sampai ngatur-ngatur aku Tuhan maka sabar itu yang pertama caranya dengan faham bahwa pengendali kehidupan cuma satu namanya Allah pemilik kehidupan cuma satu namanya Allah maka kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman serius sekalian fahami itu itu akan menjadikanmu menjadi lebih sabar itu satu tipsnya kemudian ini tips yang berat sekali nih ya latihan butuh latihan berapa lama latihannya seumur hidup kan sabar gitu sabar tuh sekolahannya enggak ada sekolahannya sekolahnya kehidupan batas waktunya sampai datang sampai datang kematian so itu sekalian yang saya melihatkan kemudian yang kedua kita ingat nih kita ingat serius sekalian badai pasti berlalu ujian itu juga udah ada takrannya ingetin kata Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman serius sekalian enggak ada ceritanya cuaca setiap hari terus-terusan panas enggak ada ceritanya hujan terus-terusan mengguyur Jakarta enggak ada ceritanya enggak ada ceritanya harinya seorang nelayan selalu di atas lautan badai terus-terusan enggak ada ceritanya enggak ada ceritanya orang hidup dari mulai hidup sampai meninggal dunia di usia 60 tahun 50 tahun sakit terus-terusan enggak ada ceritanya enggak ada ceritanya enggak ada ceritanya pasti semuanya ada ukuran-ukurannya pasti semuanya ada waktu-waktunya ada waktu-waktunya hari ini hujan atau saat ini hujan misalnya gitu ya pasti nanti akan ada waktunya reda hari ini lagi ada badai pasti akan ada waktunya berhenti hari ini lagi sakit pasti ada waktunya untuk sembuh untuk sehat ada waktunya sehat serikus kalian yang saya muliakan segala sesuatu ada ukuran-ukurannya masing-masing lagi enggak enak enggak apa-apa bentaran aja kok tungguin tungguin yang sabar yang sabar masa-masa kelam dalam hidupmu masa-masa pahit dalam hidupmu pasti akan ada waktunya berlalu jalanilah itu dengan sabar tungguin Allah kan udah janji inna ma'al usri wa inna ma'al usri sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan dan dalam kesulitan yang tadi itu yang satu itu tadi yang pertama pakai aliflam soalnya ada yusro ada kemudahan yang lain jadi satu kesulitan berbanding dengan dua kemudahan kamu hanya perlu bertakwa sebab untuk orang yang bertakwa untuk orang yang sabar menjalankan ketakwaannya nih takwa tuh apa sih jalanin perintah Allah tinggalin dosa kan itu takwa itu kan yang tadi saya sampein sabar itu untuk ngerjain tak harus sabar untuk ninggalin dosa juga perlu sabar nah orang yang bertakwa ini Allah udah janjiin untuk orang yang bertakwa untuk setiap kesulitan pasti ada kemudahannya gitu kan ya dan untuk setiap Allah akan beri jalan keluar bagi setiap kesulitannya dan akan diberi riski dari arah yang tidak dia sangka sangka gitu teteplah dalam jalan yang baik teteplah dalam jalan yang baik tuh yang gak sabar-sabar suaminya lagi kepicut janda sebelah rumah kayaknya dia pake pake nih yaudah saya pake juga itu namanya tidak sabar yang sabar oh dia lagi kepengen begitu tungguin aja gak apa-apa biarin biarin aja gitu biarin gak apa-apa kalau ada hal yang kau mau kerjakan bangunlah di waktu malam angkatlah tanganmu ya Allah mampukan suamiku menjalani ujian dalam kehidupannya dengan cara yang terbaik itu suaminya lagi di uji apa gak lagi di uji teman-teman serikus kalian kuatin hatinya kuatin hatinya angkat tanganmu minta kepada Allah agar suamimu mampu melewati ujian dalam kehidupannya dengan cara yang paling indah begitu ya jadi jangan salah-salah buat keputusan ya Allah sakit hati saya balas ya Allah itu gak sabar namanya itu gak sabar menurutmu yang sedang di uji kamu doang dengan punya suami yang mohon maaf berselingkuh itu suamimu lagi di uji juga dengan oh rasanya gitu ya oh begitu pesonanya luar biasa oh kayaknya cakep banget gitu kan si cewek itu memang ya sakit teman-teman serikus kalian ya ujian kan memang sakit semuanya ujian itu adalah cara bagi pandai besi untuk merubah besi menjadi pedang tukang besinya Allah subhanahu wa ta'ala pandai besinya Allah subhanahu wa ta'ala besi-besinya gitu nih lagi mau dirubah jadi pedang gimana caranya dipukul tuh kemudian digosok habis itu dibakar habis itu dipukul lagi habis itu digosok lagi dibakar lagi dipukul lagi itu kira-kira ada yang enak apa enggak dipukul enak enak enggak digosok enak 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 enggak ada yang enak teman-teman serikus kalian tapi yang sabar itu adalah cara menjadikan mau pedang berkilau ya gitu akan ada terus dalam kehidupan gitu ya habis lewat yang ini yaudah alhamdulillah kita jalanin lagi yang kedepan terus aja terus aja inna laa idha haba abdan ibtala jadi terus nih ustazah ujiannya nih ustazah yang enggak yang terus-terusan gitu juga enggak ya teman-teman serikus kalian hari engkau di uji dengan hari engkau tiuda di uji banyakkan hari yang engkau engkau di uji kalau bicara tentang kesulitan coba tuh antara hari kamu kesulitan sama hari kamu mudah dijalani dengan baik antara hari buruk sama hari menyenangkan gitu ya banyakkan mana banyakkan hari menyenangkan seperti hari ini alhamdulillah yang terakhir yang terakhir gitu ya jadi yang pertama jadi yang pertama yang pertama Allah semua kok yang uji udah tenang aja gitu ya semua punyanya Allah Allah semua yang kasih ujian Allah pengendali segala sesuatu yang kedua udah ada takerannya teman-teman semuanya udah ditakir sama Allah yang ketiga oh berarti masih ada dua lagi yang ketiga kalau aku pengen bisa sabar inget-ingetin bahwa ketika engkau diuji itu itu adalah bukan karena Allah gak suka kepadamu bukan justru karena Allah cinta padamu lihat ujian lihat hal yang tidak menyenangkan sebagai tanda cintanya Allah sebagai tanda cintanya Allah kan lagi dicinta enak aja lagi dicinta makan enak aja teman-teman sedikit sekalian tuh kita kalau mohon maaf ya penganten baru tuh kadang-kadang suka main cubit-cubitan sakit apa enggak cubit-cubitannya sebenarnya sih sakit tapi jadi gak berasa sakitnya karena kita tahu bahwa dia melakukannya bukan karena benci tapi karena sayang tapi karena cinta teman-teman sedikit sekalian kita lihat pasangan kita cemberut gitu ya gitu aja kita gak sakit hati kok kenapa karena kita tahu dia cemberutnya juga karena cinta bukan begitu maka sedikit sekalian fahamilah bahwa di saat kau sedang di uji bukan karena Allah tidak cinta padamu justru sebaliknya itu adalah tanda cinta Allah subhanahu wa ta'ala padamu maka bersiap pelang bersabar gak apa-apa kalau lagi dikasih sakit makasih ya Allah tanda cintamu kan aku akan menjalannya dengan penuh kesabaran gitu kalau lagi dikasih matanya sakit atau apanya anggota tubuhnya yang sakit Alhamdulillah makasih ya Allah apapun yang kau tetapkan itulah makna kenapa Nabi setiap kali dapat ujian Nabi Muhammad bilang Alhamdulillah ala kullihal cakep bener dah Nabi gitu nih tiap kali di uji Nabi ngomongnya apa Alhamdulillah ala kullihal makasih ya Allah atas setiap keadaan apapun yang kau bebankan kepada makasih atas keadaan apapun karena Nabi faham bahwasannya di saat dikasih ketidak hal yang tidak menyenangkan itu adalah Allah sedang menundukan tanda-tanda cintanya itu adalah surat-surat cinta yang Allah sampaikan dalam kehidupan kita fahami itu teman-teman sedikit sekalian hal terakhir nah ini benar-benar terakhirnya yang pertama fahami pengendalinya cuma satu adalah Allah yang kedua udah ada takarannya masing-masing kemudian yang ketiga tanda cinta dari Allah dan yang keempat saudariku sekalian yang saya muliakan kata Allah kayak begitu wahai Muhammad sabarlah engkau menjalankan setiap keputusan keputusan Allah menjalankan setiap ketetapan ketetapan Allah sesungguhnya engkau berada dalam pandangan kami serikus sekalian kalau kepengen sabar fahamilah kamu sedang dilihat sama Allah emang ngaruh eh ngaruh banget serikus sekalian yang saya muliakan kita tuh antara lagi dilihatin sama orang gak usah sama Allah ya lagi dilihatin sama orang sama lagi gak ada yang ngeliatin mana yang lebih bisa bikin kita sabar pas lagi dilihatin sama orang ini contoh terdekat ya saya denger ini dari seorang ustazah di kemarinan di di Malaysia teman-teman serikus sekalian ada ibu-ibu nih ceritanya udah janji waktu sebelum masuk ke mall sebelum masuk ke supermarket udah anaknya udah janji nih kamu gak mau beli apa-apa kan gak saya gak mau beli apa-apa saya cuma mau jalan-jalan doang sama mama iya baik seneng nih kita nih bawalah kita masuk ke supermarket ya Allah sampai di supermarket ngeliat ini kepengen ngeliat itu nangis ngeliat itu mau dibeliin rasanya dan jika mau tuh mana gitu kan mau marah kita setengah mati tapi kan kita liat-liat nih mau marah eh tau-tau kita lagi mau cubit tadi kan bilangnya apa kamu katanya gak mau beli gitu ya ini kaki jernangisnya kan kesel kita gitu pas lagi mau ini eh Ustaz Ali mau masuk eh Mbak apa kabar Ustaz jadi gak mau nyubit jadi gak mau marah jadi gak mau gitu jadi gak itu ya begitu gitu paling paling kan kita usap-usap kanak kita gak jadi kita kenapa ada yang liat apalagi yang liat Ustazah kan begitu kita gak enak gitu kalau merasa diliat teman-teman sudah sekalian Allah lagi bagi kepada kita tip kesabaran kamu kalau udah gak tahan-tahan kamu mesti sadar aja katanya Allah kamu sedang berada dalam pengawasan kami lagi diliatin aku lagi liat kata Allah aku lagi liat kamu jadi kalau udah gak sabar-sabar nih rasanya kepingin begini rasanya kepingin begitu ingetin Allah lagi liat Allah lagi liat Allah lagi liat Allah lagi liat teman-teman serius kalian mudah-mudahan bikin kita jadi lebih sabar amin ya Rabban kita akan lebih memiliki pengendalian diri ketika kita merasa sedang dilihat orang bayangin kalau ada siaran televisi mau mau syuting kita gitu ya pakai kamera tersembunyi sehari bersama dirimu misalnya gitu ya sehari bersama ibu-ibu pengajian kemudian kamu yang terpilih hari ini kita akan liatin kamu terus-terusan ya gitu pokoknya dari kamu keluar rumah kamu dalam rumah kamu melakukan kegiatan-kegiatan semuanya berada dalam pengawasan kami tuh hari kira-kiranya kayak gimana kita pasti tuh mau ngomong teratur kita hari itu pasti menjadi hari yang kita paling mengendalikan diri mau ngomong apa aja kita pikirin dulu mau ngerjain apa aja kita pikir-pikirin dulu kita jadi hari yang paling sabar hari itu pengendalian diri dari emosi gitu ya dari apa tadi yang saya bilang dari protesnya hati tuh jangan nih ntar tampilannya gak bagus ditonton orang seluruh dunia ya Allah serem bener kan gitu ya nah itu teman-teman serikus kalian yang saya muliakan yuk ini Allah udah bagi kepada kita triknya kalau kamu kepengen sabar selalulah merasa bahwa engkau sedang berada dalam pengawasan kami selalu berada dalam pandangan kami insya Allah itu teman-teman serikus kalian lajian kita pada hari ini mengenai kesabaran udah kita pelajarin sabarnya dalam tiga hal sabar mengerjakan ketahatan sabar meninggalkan dosa emasihatan tiga sabar ketika di uji kemudian Allah SWT menjanjikan begitu banyak hal bagi orang-orang yang bersabar dan tips-tips untuk bisa merasakan kesabaran yang pertama faham bahwasannya pengendali kehidupan kita adalah Allah pemilik segala sesuatu adalah Allah SWT kemudian yang kedua faham bahwasannya ujian itu ada batasnya masing-masing ada kadarnya ada ukurannya gak mungkin sepanjang hidup kamu susah terus-terusan gak mungkin semuanya udah diukur kemudian yang ketiganya di saat di uji itu adalah merupakan tanda cinta Allah SWT dan saudariku sekalian milikilah kesabaran yang terakhirnya dengan cara selalulah merasa berada dalam pengawasan Allah dalam pandangan Allah SWT amin ya rabbal alamin rabbala dalam nafusana wa ilam taufirlana wa tarhamna lanakunanna minul khasirin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih